Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang bertemu dengan rekan-rekan kembali di pagi yang cerah ini. Gimana kabar teman-teman? Masih semangatkah? Atau sudah mulai separuh-separuh? Oleng gitu ya. Oleng, kemarin saya teman-teman itu seperti itu sakit kepala tiba-tiba ya. Jadi oleng, ya kan? Tapi saya tetap on bagi rekan-rekan pioner, saya harus tetap semangat ya. Nah, saya menggunakan thumbnail kemarin ya. Kalau teman-teman lihat videonya Bang Nikolas itu, kita akan menuju kepada Open Management tahun 2024 ya. Nah, itu di thumbnail saya. Lalu saya mengajak teman-teman yang masih yakin Open Management seluruh Indonesia, kita bersatu dan ramaikan channel Bang Dema. Karena mungkin hanya Bang Dema yang optimis dan positif, 100 persen ya. Jadi, walaupun sempat juga berpikir kemarin masalah QSI, ternyata saya salah tangkap karena itu 10 plus itu artinya bisa jadi udah 20 juta, mendekati 30 juta kan. Nah, teman-teman kalau saya bilang Pinet Talk ini nggak bisa dibandingkan dengan yang sudah berjalan ya. Saya melihat channel Abah yang sudah mulai sedikit oleng lah ya kalau menurut saya. Memang baik-baik, tapi separuh-separuh gitu loh ya. Saya jujur ya tetap optimis dan tetap semangat. Gagal itu biasa ya. Saya akan melihatkan kepada teman-teman ya. Ini kehidupan-kehidupan yang nyata. Saya baru saja membuka sebuah dos dan ingin minum ya. Saya menemukan ini, ini memang nggak sempurna ternyata. Saya pikir udah dipencet kan. Kalau sudah lobang kan nggak ada airnya kan ini kan teman-teman. Jadi bisa tenyet botolnya ini masih utuh ya. Nah ini saya pikir akhirnya sudah keluar. Ternyata ini memang nggak sempurna. Jadinya nggak sempurna, ya kan? Nah mau dipencet pun nggak airnya keluar kan. Ini udah pencet loh ini ya. Air nggak keluar ya. Jadi teman-teman lihat, nggak sempurna. Tidak full gitu, tidak segar ya. Ini saya akan selalu simpan ini. Ini akan jadi kenangan yang saya jarang loh ya. Untuk menemukan hal seperti ini. Bisa masuk di dalam dos tetapi tidak sempurna. Ini fakta-fakta kehidupan. Setiap usaha, Waduh saya ketemu dengan ini yang membuat inspirasi dan Bang Dema itu mudah untuk apapun di ngomongkan. Apalagi memang seorang motivator lah ya. Untuk teman-teman pioner. Nah jadi, Apapun namanya usaha ya. Selama itu ada usaha, berusaha, kita tetap optimis. Tapi Bang Dema kan di S-Network negatif. Saya nggak negatif, saya ngomong apa adanya. Ya, karena menurut saya, Zeus itu membuat sebuah aturan yang sulit untuk orang bisa maju. Beda dengan Nicholas. Viral membuat heboh, lalu kemudian dengan senaknya menghapuskan gitu. Nggak mikir perasaan orang lain. Realistis. Saya nggak bisa masuk, padahal saya punya ratusan di bawah saya. Kan nggak diperuntungkan, konyol tuh. Ya kan, saya berupaya tetapi nggak ada penghargaan. Lalu, seenaknya verifikasi ini orang. Saya bilang gini, kalau ada yang ngomong bahwa Nicholas itu ngibul, hanya ingin memperkaya diri sendiri. Apa nggak bisa prediksi? Beda dengan si Zeus. Zeus itu memverifikasi akunnya, S-nya itu selalu dengan Twitter. Sedikit-sedikit Twitter. Bahkan membawa akun pribadinya ke aplikasinya. Lihat nggak, nama-nama? Ini prediksi saya. Jadi Zeus itu hanya memanfaatkan penambang untuk memperbesar X-nya. Maka saya dulu sempat berpikir, jangan-jangan yang punya S ini adalah, Ice Network ini adalah Elon Musk. Ternyata sih, Zeus yang dangkal pemikirannya. Saya menemukan sebuah postingan di X juga yang menulis, rib, Zeus. Apa namanya, X di saat peneto akan bermigrasi. Dia akan tunggu untuk aplikasinya gini. Buruk. Ya kan, teman-teman? Ini real apadanya. Nah, di peneto selama saya masih ada harapan, Nicholas Basi Berupaya ngomong dari channelnya. Saya masih optimis, teman-teman. Ya, masih optimis kita berkumpul. Walaupun ada yang separuh-separuh, setengah-setengah. Ya kan? Ya, jadi... Saya masih semangat. Ada yang ngomong. Masih ada yang percaya sama ini orang. Saya enggak nipoi Anda. Saya enggak suruh Anda top up. Ya kan? Di YouTube pun begitu. Memang ada juga yang... Mungkin saya ada top up seratus. Tapi... Itu untuk pribadi saya. Saya enggak ngajak. Saya hanya bilang, kalau ada yang mengikut, ya silahkan. Ya kan? Itu keyakinan saya. Tapi ternyata juga sampai saya ini sudah menganalisa loh. Maka saya mengambil kesimpulan. Susah untuk ada aplikasi yang beres. Tapi ingat, ada juga yang beres. Seperti menurut saya Pai Network ini. YouTube dulu beres. Tapi yang menghajar itu ya... Regu kita. Regulah kita sendiri. Ya gitu loh teman-teman. Jadi itu yang saya sampaikan bagi rekan-rekan. Bagi teman-teman yang masih setia bersama-sama, yuk ramaikan channel Bang Dema. Ya. Intinya, tahun inilah. Kita masih bisa menyimpan nafas kita sampai tahun ini. Kalau tidak, ya... silahkan pilih jalan teman-teman. Tapi menurut saya, Nicholas akan mempertimbangkan hal itu. Sehingga, tahun ini bisa Open Network. Ya. Gitu teman-teman. Ini video yang kemarin. Saya belum lihat komentar dari teman-teman. Kabar gembira langsung dari manajemen. Syarat Open Management berjalan sesuai rencana. Tetap bersabar, Bang Irwan channel. Semoga target yang diminta Korting bisa lebih cepat, Bang. Yes. Dari Bang Aediskan. Bang Yuser, mari kawan-kawan tetap semangat. Bang Diantuk, timponya Bang. Kita tetap semangat. Bang Irwin, ya... Tetap pantau dari ketinggian, ya. Bukit Tinggi. Jalan Reywan, di mana letak kabar gembiranya mayat. Ya terserah dong, saya gembira buat saya. Kabar buruk buatmu, kan? Mbak Veronika untuk diriku, ya. Sabar. Maaf Bang, kalau mereka yang sangat kecew itu karena dari Mbak Sukia-Sukia. Terima kasih Mbak Sukia-Sukia, ya. Keren. Bang, maaf kalau mereka yang sangat kecew itu karena harapan begitu besar, tapi meleset. Terkadang lupa berpikir kalau kita hanya menerima, tidak bekerja keras. hanya klik petir. Yang bekerja keras itu kortin. Yes. Benar, Mbak? Orang lupa kadang-kadang tidak bisa ngelola hatinya. Siapa komentar ini? Berharapkan gara-gara dema ini, Mbak, dari tahun 2020 bahas Open Manage tanpa pentingnya riset. Saya tidak pernah janji bahwa Open Manage sekian. Saya optimis dari channel saya. Siapa sih lo? Tidak usah kan. Kalau sudah lo tahu saya tidak bisa di... ini, ngapain? Open Manage tanpa pentingnya riset berita dulu. Jadi yang awam tergirip opini dema jadinya berharap lebih. Kalau tidak jualan berita, tapi ya banyak yang tidak berharap. Saya kasih tahu dema ini masih awam sistem crypto itu bagaimana. Dia tidak peduli Open Manage atau tidak penting cari video. saya ini mining dari lama coy. Saya kan kasih positif. Selama itu ada harapan untuk saya, tidak usah ikuti saya lah ya. Tidak usah mengikuti saya. Kan berkali-kali saya bilang bagi orang yang negatif, yang tidak sepaham dengan saya, please, jangan mengikuti alasan-alasan. Tidak usah berharap kalau lo sudah tahu. Tidak akan mungkin. Itu salah lo sendiri. Jangan salahkan orang lain coy. Untuk dirimu ya. Berharap gara-gara si dema 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 dema. Ya terima kasih lah sudah masuk. Kalau lo sudah tahu bahwa saya hanya cari viewer, ya tidak usah masuk kan sudah bilang please. Ya. Sepertinya saya harus judul, berubah judul lagi nih ya. Gara-gara orang satu ini. Tidak penting coy. Ya. Demi sesuap nasi apapun di upload pada hal dari aplikasi B sudah di perandanya masih aja di upload. Ini orang emang muka tebal gak punya skill. Yuk, tu percuma. Terima kasih ya. Sudah masuk ya. Terima kasih. Saya tetap memberkatimu. Amin. 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 Orang. Sesuap nasi supaya bisa makan ya. Pintar lu ya. Pintar. Pintar. Tapi besok datang lagi kamu kasih satu butir nasi lagi ke saya. Mantap, mantap. Terima kasih ya teman-teman yang tetap setia. Dan para penyinyi atau peternak-peternak kodok. Masuk aja ya. Kalau masih bagus komentarnya kayak sesuap nasi. Gak apa-apa lah. Ya.